Halo teman-teman di channel Divina Hermawan Hari ini kita akan bikin kue mochi khas marang Luarnya pakai wijen dan dalamnya ini kacang Nah biar kue mochinya ini jadi naik kelas Aku akan gunakan indomilk kental manis Swiss Choco Oke untuk bahan adonannya Nah disini aku akan gunakan tepung utamanya Tepung beras ketan dan juga tepung tapioca Garam, minyak Lalu ada esens pisang ambon Kalian selain pisang ambon bisa pakai vanili Bisa juga pakai tutti frutti kalau mau Dan juga gula pasir serta air Ini untuk adonannya Untuk pelapisnya disini kita akan gunakan wijen Yang sudah disangrai Lalu untuk isiannya aku akan bikin dua macam Akan bikin yang kacang polos Dan juga kita akan bikin Choco Almond Untuk yang Choco Almond disini aku akan pakai kacang Almond Kacang Almondnya ini dia udah dipanggang Atau gak udah disangrai, udah wangi Lalu kita hancurkan Lalu gula garam dan juga pastinya Indomilk kental manis Swiss Choco Nah kalau kalian mau yang lebih pahit Bisa juga ditambah sama dark chocolate powder Lalu untuk yang isian originalnya kita akan gunakan disini aku kacang tanah Yang udah dikupas, digoreng dan dihancurkan Lalu gula pasir, air dan juga garam Oke sekarang kita akan persiapkan dulu isiannya ya Bakalan gampang banget kita tinggal gabungin aja semua jadi satu Untuk yang original pertama aku akan larutkan air dan juga gulanya Sama garam Ya garam ini pastinya cukup penting juga Biar rasa isian kacangnya makin gurih Kalau udah mendidih kayak gini tinggal kita gabung aja sama kacangnya ya Tuh kalau udah seperti ini Kita akan masak terus di apinya Ini api sedang kecil Sambil terus diaduk Sampai isian kacangnya ini dia kelihatan Menyatu dan juga cukup kering Tuh ya pastikan dia udah menyatu kayak gini Supaya nanti bisa dibentuk Kalau basah pastinya susah dibentuk Terus kita akan sisihkan Lalu untuk yang choco almond sama ya Ini kita tinggal masukkan aja kacang almondnya Garam, gula Dan pastinya jangan ketinggalan indomilk kental manis swiss choco Nah ini kita tinggal gabung aja Semuanya jadi satu Indomilk kental manis swiss choco ini Pastinya bisa bikin hidangan menjadi naik kelas Lalu kalau bicara tentang rasa Pokoknya udah tau ya Lembutnya, creamy, dan juga nikmatnya Indomilk kental manis ini Untuk cara memasaknya sama Kayak yang tadi Ini tinggal kita aduk-aduk aja Jangan lupa apinya jangan kegedean Nanti gosong Sampai dia kering dan juga menyatu seperti ini Lalu kalau dia seperti ini Isiannya tinggal kita tunggu dingin aja Boleh di suhu ruang Tapi kalau mau lebih cepat Bisa di dalam kulkas ya Sambil kita akan persiapkan adonan mochinya Pertama kita akan masukkan tepung beras ketannya Lalu tepung tapioca Gula Garam Lalu minyak goreng Dan juga perisa pisang ambonnya ini Dan terakhir air Tinggal kita aduk rata Ini kita perlu aduk sampai gulanya larut Lalu kita akan siapkan wadah Disini aku gunakan loyang aluminium yang cukup lebar Terus tinggal kita tuang Terus ini perlu ditutup ya Supaya nggak ketetes air Ini kita akan tutup menggunakan aluminium foil Atau bisa juga menggunakan penutup biasa Yang jelas harus yang anti panas Lalu kalau udah ini tinggal kita kukus aja Selama kurang lebih 30 menit Karena ini kan dia tipis juga Sambil tunggu adonan mochinya mateng Kita sekarang udah bisa bentuk isiannya Tuh bisa dilihat ya Isiannya ini dia udah nge-set Terus tinggal kita scoop aja kayak gini Dan kita lepas Sama ya ulangi semuanya Lalu kalau udah ini tinggal kita Bentuk aja ya dibuletin kayak gini Untuk yang coklat juga sama Oke udah kurang lebih 30 menit Adonannya sudah matang Hati-hati di atas loyangnya Ini biasa suka ada air Jangan sampai masuk ke dalam adonan mochinya Kita sisihkan Lalu ini biasa minyak yang kita campur Juga dia akan ke atas Kalau berlebihan boleh kita sisihkan juga Lalu kalau sudah Menggunakan bantuan scraper Ini aku akan lepaskan adonan mochi dari loyangnya Boleh kalian aduknya ke dalam mangkok Ataupun bisa ke cutting board seperti ini Dalam keadaan panas Ini kita perlu ulenin Hati-hati ya Makanya aku menggunakan bantuan scraper Atau nggak bisa juga pakai spatula Terus kalau lengket juga bisa Sepatulanya dioles minyak dulu Sampai semuanya menyatu Dan juga nggak terlalu panas Kalau udah adonannya ini kita akan bagi dua Sebelum membentuk adonan Ini aku akan menggunakan bantuan hand blow Dan kita akan kasih sedikit minyak ya Terus diratakan Ini tujuannya untuk membantu Supaya nggak lengket Nah kita ambil satu adonan Bentuk sedikit memanjang seperti ini Satu lagi juga sama ya Dan kalau udah sekarang kita akan menggunakan Bantuan tepung tapioca atau tepung maizena Untuk bikin si bentuknya ini Lebih panjang lagi Dan kita akan portion dulu Dipotong-potong seperti ini Dan kalau udah Kita akan ganti hand glove yang bertepung ini Dengan hand glove baru Sama kita akan kasih minyak juga Tepung-tepungnya udah bersih Terus hand glove kita juga ini udah nggak bertepung Sekarang kita akan bentuk Pertama ini kita akan pipihkan Jangan lupa bagian samping-sampingnya aja Dan nggak usah terlalu lebar Yang penting kita cubit-cubit bagian samping kayak gini Kalau udah kita akan isi dengan isian kacang Ini aku isi yang coklat Lalu tinggal kita gabung aja kayak gini Nah kalau udah nyatu kayak gini Ini tinggal kita masukin ke wijen yang sudah disangrai Lalu untuk wijennya ini tinggal kita ratain ya Terus kalau udah kita tinggal lanjut Oh iya kalau kalian nggak mau pakai wijen Mau cuman dilapisin pakai tapioca Atau maizena yang udah disangrai Itu juga bisa banget Ini untuk adonan mochinya Dia tuh teksturnya percampuran tepung beras ketan dan juga tepung tapioca Jadi pastinya lembut dan juga kenyal Untuk isiannya juga pastinya nggak kalah penting Yang choco almond dia teksturnya faji ya Karena kan tadi kita pakai indomil kental manis yang Swiss choco Wangi coklat, wangi almond Pastinya bisa jadi opsi yang nggak ngebosenin Nah untuk yang isian original Klasik rasanya Kacang, manis, gurih Apalagi ini luarnya kita menggunakan wijen sangrai Yang bikin memang kue mochinya ini lebih wangi lagi Nah bener kan ya kue mochi ini Kalau udah pakai indomil kental manis Rasanya pasti jadi makin lembut Makin creamy Dan juga nikmatnya gabis-abis Yuk buruan cobain resep ini Jangan lupa pakai indomil kental manis Swiss choco Yang bisa kalian dapetin dimana aja Di toko online kesayangan kalian juga ada Ya toko terdekat pastinya udah tersedia juga Terima kasih telah menonton!